dan segala macam, tapi inti semua dari itu muncullah pelaksanaan pekan olahraga nasional Papua 2021 tinggal 5 bulan lagi namun diketahui sampai dengan saat ini realisasi anggaran yang diperuntukkan di PON Papua belum juga terrealisasi dari pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Wakil Ketua Umum Koni Kaltara, Step Singgih Wibowo yang juga Ketua Umum Cabang Olahraga Memanah menyampaikan pada 2020 lalu, dampak minimnya anggaran yang digelontorkan menghambat atlet untuk melaksanakan persiapan diketahui pada 2020 lalu gaji training center atlet yang harusnya 2 kali tersalurkan hanya 1 kali dapat terrealisasi bahkan hingga sampai Mei 2021 ini, anggaran PON belum juga terrealisasi sehingga Koni Kaltara terancam tidak dapat masuk sebagai peserta di PON Papua Step Singgih juga perhatin, dengan 12 cabang olahraga dan 31 atlet Kaltara yang menjalankan training center dan tidak didukung oleh anggaran ia juga meminta agar Gubernur Provinsi Kaltara untuk bisa mengetahui hal ini jika tidak Kaltara akan minus medali dan sampai gagal mengikuti PON Papua Step Singgih juga menjelaskan, saat ini sebagai cabur yang berlaga di PON mulai pesimis dengan keberhasilan di PON nanti selain tidak adanya anggaran untuk suplemen atlet, gaji atlet juga tidak terbayarkan di 2020 lalu ia juga menjelaskan, paling lambat Juni anggaran PON bisa terrealisasi yang pertama, Pelino tadi membahas tentang rakenda, kemudian persiapan tesip PON dan segala macam tapi inti semua dari itu, muncullah tanggapan-tanggapan dari pimpinan juga tentang masalah anggaran anggaran ini kita fokuskan memang untuk PON tapi sampai saat ini bulan 5 ini, ini belum ada titik terang bagaimana TC-nya teman-teman yang lolos PON 12 cabur ini ini sangat membahayakan, kami merasa kok pesimis untuk memaju ke PON Papua ini ini kan harga diri daerah juga, makanya minta bantuan kepada Gubernur sebagai istansi terkait ini nama daerah, tolong diperhatikan agar nama kita di kancah nasional ini ada muncul kalau tidak, kalau kita membatalkan dan tidak ikut itu ada informasi bahwa hasil rapat mereka di Ketua KONI dan untuk di Indonesia ini kita dapat denda per orang 100 juta, informasi seperti itu nah ini kan sangat menyakitkan kita tolonglah kita minta kepada untuk pelbagai anggaran, terutama Gubernur ini untuk memperhatikan terutama persiapan TC ini selama ini tidak ada anggaran jadi teman-teman sendiri melalui caburnya, melalui pribadi orang tua masing-masing atit itu yang membiayai ini kan sangat-sangat risk, apa? disayangkan lah, disayangkan lah kalau kita untuk turun dengan apa adanya nah, dengan waktu 4 bulan lebih ini, ini kalau kita tidak serius kita agak, ya hanya, kalau memang ada anggaran, hanya berangkat aja ini tidak ada prestasi, ini kan juga percuma jadi tolong kepada tim kita KONI dan Gubernur untuk kita duduk bersamalah bagaimana paling tidak bulan Juni ini harus ada anggaran jadi kejelasan bahwa itu harus turun anggaran kemudian kita kerja keras untuk peralatan, pengadaan peralatan persiapan TC dan jam tanding, ini kan tidak kita lakukan jadi kalau kita ikut yang lolos ini, kita pesimis ini kalau kita untuk bawah kita nanti akan dengan dibandingkan 2016, kita akan jauh nanti hasilnya di Papua Tui Muhammad melaporkan yang tadi, yang tadi awal tadi, kan ada suara terima kasih selamat menikmati